selamat menikmati bukan ternyata gak bermanfaat gak bermanfaat atau berita yang sudah terulang ternyata sudah kita baca sebelumnya ngabisin kuota kita aja kemudian juga setelah kita di grup ingin beri faedah jangan terus-terusan kirim faedah hanya kok pas pagi kirim faedah siang kirim faedah, sore kirim faedah kirim, 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 jangan itu seminggu sekali pilih faedah yang terbaik kirim agar dibaca oleh saudara-saudara kita tidak semua yang sampai kepada kita kemudian kita harus beritahukan kepada orang lain kita dalam grup, kita misalnya seorang wanita yang sangat perhatian, misalnya dengan kecantikan ada berita sampai kepada kita, menurut kita sangat penting mungkin bagi orang lain tidak penting ternyata ini ada obat supaya bisa menurunkan berat badan kita kirim ke grup, padahal yang grup semua kurus-kurus cuma kita sendiri yang gemuk ya ngapain kita sebarkan di grup kalau ternyata di grup yang gemuk cuma dua orang kirim aja japri kepada dua orang itu ngapain kirim ke grup kita tahu orang grup kurus-kurus semuanya maksud saya tidak semua yang menurut kita penting, itu juga penting bagi orang lain harus kita pikirkan penting gak bagi orang lain tidak semua penting yang bagi kita penting bagi orang lain kemudian juga kalau ngirim berita ngirim waktu-waktu yang tepat jangan ngirim share jam 2 malam ngapain share berita jam 2 malam biar orang tahu ini lagi sholat malam jadi waktu lagi mereka mungkin lagi orang ada apa sih bunyi ternyata wah gak ada apa-apa mungkin dia lagi tidur ting-ting dia lupa matikan hp-nya jam 2 malam ada berita apa ternyata share yang tidak bermanfaat maka pilih waktu yang tepat kira-kira orang biasa pegang hp jam berapa mungkin pagi-pagi mungkin sore-sore mungkin sebelum tidur gak apa-apa gt original selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati